Intro Film dibuka dengan terlihat Pak Sutri pergi meninggalkan rumahnya dimana sekelompok perampok telah menunggu kepergian mereka yang langsung menyusup ke rumah tersebut Setibanya di dalam, Fix berhasil menjinakkan anjing keluarga itu lalu mereka pun mencari lukisan yang sudah ditargetkan untuk dijual ke kolektor barang antik Chas melihat Pak Sutri itu kembali ke rumah mereka lalu dia menelpon teman lainnya supaya bersiaga dimana keberadaan mereka nyaris diketahui Leon tidak suka jika Fix mengandalkan kekerasan dan ketiganya pun kembali ke mobil lalu keesokan harinya Leon dan Chas mendatangi kolektor bernama Gregory Setelah Gregory melayani pelanggan bernama Catherine dia membeli lukisan hasil curian kelompok Leon dan ketika Gregory kembali menawarkan pekerjaan Leon menyatakan berhenti dari pekerjaan kotor tersebut Kemudian mereka bersantai sambil membahas penolakan Leon pada pekerjaan itu dimana terungkap motivasi Leon melakukan pekerjaan itu dikarenakan ingin membiayai perkuliahan adiknya namun Fix tidak setuju dengan keputusan Leon Chas juga tidak setuju dengan keputusan kakaknya melainkan ingin tetap merampok supaya mereka dapat hidup kaya bersama-sama lalu terlihat kelompok itu bersiap mencuri mobil seseorang Setelah berhasil mencuri mobil keempatnya berkendara menuju rumah Manor milik bangsawan Inggris dimana mereka berencana mencuri pisau kuno yang terkenal sangat mahal dan rumah Manor itu berada di tengah anta-beranta Mereka takjub melihat pekarangan rumah itu sangat luas dan ketika Leon masuk duluan Alarm rumah itu berbunyi namun mereka tidak khawatir karena rumah itu sangat jauh dari desa Keempatnya pun masuk ke dalam lalu mereka berpencar mencari keberadaan pisau kuno dan dalam prosesnya penjaga rumah telah bersiaga menghadapi mereka dimana keempatnya dibuat pingsan Keesokan harinya mereka kembali sadarkan diri yang dibawa ke suatu tempat dan setibanya di lokasi tujuan wanita bernama Katrin akan memberitahukan semuanya pada mereka Katrin menyatakan bahwa kelompok Leon telah melakukan kesalahan yaitu merampok di rumah leluhur Katrin dan dia bisa saja melaporkan hal itu pada polisi namun Katrin tidak percaya dengan sistem hukum di negara tersebut sehingga dia harus turun tangan sendiri untuk menegakkan keadilan Terlihat pisau kuno itu di tangan Katrin lalu mereka pun ditinggal pergi begitu saja dimana Fix menduga mereka telah dijebak serta Todd yang menyadari ponselnya telah diambil Mereka juga menyadari telah disirami air seni dan masih bingung mengapa orang-orang itu melakukan hal tersebut lalu beberapa saat kemudian kelompok itu mencari jalan keluar menuju desa Keempatnya terus berjalan tanpa arah dimana dalam prosesnya Katrin seperti mendengar sesuatu dan terlihat itu adalah para penunggang kuda dengan membawa kawanan anjing lalu kelompok itu menyadari bahwa mereka sedang diburu Mereka pun kabur menjauhi kejaran kawanan anjing yang akhirnya tiba di sungai dan setelah berhasil menyeberangi sungai Katrin bersama penunggang kuda lainnya mengizinkan mereka kabur sejauh mungkin You run along We'll catch up soon Katrin dan anggota keluarganya sangat puas dengan mangsa mereka kali ini lalu beberapa saat kemudian Keempatnya membawa kayu untuk menghadapi kelompok tersebut Leon berencana naik ke atas pohon mencari jalan keluar dari wilayah itu dimana dalam prosesnya mereka mendapati bahwa tempat itu dipenuhi perangkap beruang dan menyadari kemunculan kelompok Katrin kawanan anjing mengejar mereka yang akhirnya tiba di pagar tembok tinggi lalu saat berusaha menaiki pagar Todd terkena perangkap beruang yang dengan terpaksa Leon dan Kat menyelamatkan Todd Leon kesusahan naik dan dia pun sekarat diserang kawanan anjing lalu ketiganya pergi dari tempat itu dimana Fix ingin balas dendam namun Chad memilih untuk tidak melawan kelompok tersebut terlihat Leon dibawa ke hadapan keluarga itu lalu Katrin mengeksekusi Leon untuk diambil darahnya yang digunakan sebagai tanda di wajah Myles supaya dapat melanjutkan tradisi keluarga ayahnya bernama Hugo sangat bangga dengan Myles diikuti ketiganya yang berjalan mencari jalan keluar yang pada akhirnya mereka tiba di jalan bertanah ketiganya menyadari kemunculan mobil dimana itu adalah Mallory yang sedang mencari keberadaan mereka dan terlihat Fix berpura-pura pingsan di tengah jalan mereka dengan sengaja menjebak Mallory yang bertujuan untuk mencuri mobilnya namun ternyata kunci mobil itu dipegang oleh Mallory lalu ketiganya pun kabur dari tempat itu sementara Mallory melaporkan kejadian yang dialaminya Chas memberitahukan kalau mereka tiba di jalan yang dilalui traktor dimana itu mengarah ke lokasi peternakan dan ketika menyadari bau darah Todd diendus kawanan anjing itu ketiganya memutuskan untuk berpencar sementara kelompok itu menyusul mangsa mereka keduanya pun tiba di lokasi peternakan yang sepertinya pemilik peternakan tidak ada di tempat lalu Fix membobol rumah itu yang dipelajarinya sewaktu masih remaja Todd tiba di sungai diikuti kelompok itu yang menyadari kalau mangsa mereka telah terpencar dan mereka juga memutuskan untuk berpencar keduanya pun mencari keberadaan kunci mobil dan dalam prosesnya Fix menemukan senapan namun tidak memiliki peluru lalu dia mendatangi Chas yang sedang meratapi kematian kakaknya ini adalah salah saya Fix beranggapan Leon sudah pasti tahu resiko dari pekerjaan mereka sehingga tidak baik kalau Chad menyalakan dirinya sendiri sementara di sungai Remington hanya menemukan kain bekas Todd ketika Mallory sedang mencari mereka di jembatan terlihat Todd mengambil radio HT yang berada di dalam mobil sementara Miles bersama ayahnya tiba di lokasi peternakan keduanya menyadari kemunculan mereka dimana Hugo akan menyergap lewat belakang rumah diikuti Chas dan Fix yang bersiap menghadapi kedua pria tersebut Fix menggunakan semprotan serangga untuk mengelabui endusan anjing sementara Chad akan meledakan rumah dengan memasukkan aluminium foil ke dalam microwave lalu terlihat Miles akan masuk ke rumah itu rumah itu pun meledak dimana Hugo menemukan anaknya tewas akibat ledakan itu diikuti ketiganya yang kembali bersatu sebelum pergi dari tempat tersebut Hugo sangat marah atas kematian anaknya yang memutuskan balas dendam dengan caranya sendiri sementara ketiganya tiba di persimpangan jalan lalu terdengar suara Catherine di radio HT Catherine dengan sengaja berbahasa basi supaya keberadaan ketiganya terlacak dan setelah berhasil mendapatkan titik lokasi mereka Catherine mematikan radio lalu ketiganya pun mencari pohon untuk melihat jalan keluar dari wilayah tersebut Chas naik ke atas pohon dimana dia melihat desa yang mereka lalui dan ketika menyadari kelompok itu ketiganya kabur ke dalam hutan Todd tidak mampu lagi untuk berlari lalu Chas pun memutuskan untuk menghadapi kelompok itu dengan sengaja berteriak seperti anjing supaya perhatian kelompok itu tertuju pada Chas dan Fix ketika Todd berjalan menuju desa dia dihentikan oleh Hugo dan keduanya pun bertarung lalu Todd diserang sebelum menyerang balik Hugo sementara Catherine memutuskan masuk ke dalam hutan di malam harinya Remington disukuhi makan malam dimana terlihat Chas dan Fix Fix mengendap-endap dari belakang sementara Catherine mendapati Todd telah tewas serta Hugo yang juga akhirnya tewas Fix menodongkan senjata pada Remington yang tanpa basa-basi menembak pria itu lalu keduanya menyiramkan air seni di badan Mallory yang membuat dia diserang oleh kawanan anjingnya sendiri kemudian keduanya berkendara menuju desa namun dalam prosesnya mobil mengalami kecelakaan dimana Fix karat akibat kecelakaan itu dan ketika berusaha kabur Fix tidak sanggup lagi berlari Fix mengarahkan Chas kabur yang dengan terpaksa Chas pergi meninggalkannya lalu Catherine pun menemukan keberadaan Fix yang akhirnya tewas Chas akhirnya tiba di desa dan meminta bantuan ke bar yang memiliki banyak pengunjung dimana dalam prosesnya Chas menyadari kalau mereka bagian dari kelompok Catherine dia pun dibawa pergi oleh polisi setempat lalu Chas menyadari kalau polisi itu membawanya kembali ke rumah Catherine dan setibanya di hadapan Catherine Chas malah diberi setumpuk uang karena berhasil selamat dari permainan tersebut Chas pada akhirnya menerima uang itu dan berkendara meninggalkan tempat tersebut lalu beberapa saat kemudian Chas memberikan hadiah trompet kuno pada Gregory sebagai isyarat kalau dia berhasil selamat dari jebakan Gregory dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya